Kamis pagi waktu setempat, Presiden Jokowi Dodo mengunjungi Mausoleum Ataturk, makam Presiden pertama sekaligus pendiri Republik Turki, Mustafa Kemal Ataturk. Ataturk sendiri merupakan tokoh yang merubah Turki dari masa kehalifahan Islam di bawah dinasti Ottoman, menjadi negara sekuler seperti sekarang. Usai memberikan penghormatan di makam yang juga menjadi tujuan wisata jutaan turis manca negara tersebut, Presiden Jokowi melanjutkan perjalanan ke Masjid Koca Tepe di Ankara, Turki. Didampingi ibu negara, Presiden Jokowi Dodo sempat menyapa diaspora Indonesia di halaman masjid. Masjid Koca Tepe merupakan satu di antara 90 ribu masjid yang ada di Turki. Masjid bergaya arsitektur khas dinasti Ottoman terletak di alun-alun Kizilai, Ankara. Layaknya Masjid Istiqlal di Jakarta, Masjid Koca Tepe merupakan masjid terbesar di ibu kota Turki. Sebelum meninggalkan masjid, Presiden memberikan sejumlah hadiah, mulai dari kopiah, sarung hingga Al-Quran kepada Presiden Urusan Agama dan Imam Besar Masjid Koca Tepe. Presiden dijadwalkan menemui Presiden Turki Erdoğan sebelum bertolak ke Jerman untuk menghadiri KTTG20.